Intro Menumpukan sampah kembali terjadi setiap hari di pasar bengkok, Celeduk. Sampah-sampah tersebut sudah diangkut oleh petugas kebersihan, namun sampah yang masuk lebih banyak daripada sampah yang diangkut. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di pasar bengkok. Sedari dulu warga sekitar pasar bengkok kerap membuang sampah di jalan depan pasar, sampai terkadang sampah tersebut berceceran hingga ke jalan raya. Apa namanya? Kalau buang di sini memang dari dulu, busuk buat sampah doang. Karena di depan jalanan jadi, kurangnya perhatian dari kepala pasar untuk menggunakan sampah ini sangat merasakan masyarakat dan penjual yang berada di dalam pasar, sehingga bau yang diakibatkan dapat mengganggu pengguna jalan yang ada di sekitar pasar bengkok, Celeduk. Ya, banyak yang perlu buang sampah. Memang buangnya sudah dibongkar, buang sampahnya gede, kayak kolem. Itu karena orang pasar kan butuh buang. Ya, setiap hari ini jangkut pakai truk. Terus, tanggapan bapak kita sampai ini? Ya, kalau masalah saya orang namanya dagang nempel, ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Sebenarnya kan seharusnya kepala pasarnya sebagai perangkap, ininya pegawai-pegawai pasarnya seharusnya. Ya, kalau masalah orang-orang yang ada makanan, ini pasti ada keluhan, keluhannya apa bau. Dari Jakarta, Rizky Amarta, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!